Menyikapi dinamika pilkada yang terjadi di kebupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, tim sukses dan kuasa hukum pasangan calon Bupati Yosef Payage, Mari Mirin menyampaikan laporan kecurangan pilkada. Diwakili ketua tim pemenangan kali keroman, mereka menyatakan ada pihak yang mengklaim kemenangan di tengah dugaan pelanggaran pemilu yang terstruktur, sistematis, dan masif di Yahukimo. Keroman menduga ada peralihan suara yang dilakukan secara sepihak di beberapa distrik tanpa musyawarah mufakat, serta adanya tindakan kekerasan kepada pihaknya. Ini akan menggalang masa untuk memberikan dukungan penuh kepada penyelenggara baik KPU maupun Pawaslu agar mereka harus bekerja netral sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Sehingga ada pihak-pihak yang klaim menyatakan kemenangan, lembaga KPU bukan lembaga akal-akalan. Yang kedua, itu ada pengalian suara dilakukan oleh orang-orang tertentu kepada pasangan calon lain tanpa mempertimbangkan musyawarah mufakat di masyarakat. Kemudian... Tim Liputan, Metro TV Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV Extend sekarang Jelajah Cara Baru Mendapatkan Informasi Jelajah Cara Baru Lynda Jelajah Cara Baru med kicked with us Terima kasih.